Alhamdulillah hirobil alamin, masuk lagi. Di tangan saya ada handphone android dengan kasus lufa fin atau lufa vola. Ini di depan saya banyak sekali handphone yang kasus lufa fin ya. Ini ada 7 buah handphone android dengan kasus yang sama ya. Kasusnya rata-rata lufa fin atau lufa vola. Di video kali ini kita akan berbagi trik cara membobol fin atau membobol vola. Tanpa menggunakan vc ya. Pertama kita masuk ke panggilan darurat dengan menekan bintang fagar 899 fagar. Sampai keluar emergency mode ya. Kita akan pilih software version. Nah disini ada keterangan software version dengan model RMK3063. Ini handphone realme c20 ya kalau tidak salah. Nah di depan saya ini ada 7 buah handphone yang akan saya bobol ya. Jadi inilah yang disebut rezeki anak soleh ya. Mestipun buka sore kalau masih rezeki banyak sekali ya kasus handphone yang lufa fin atau lufa vola. Saya coba masukkan 123456 namun tetap saja salah ya. Kita klik lagi tiga tiga kali tetap saja salah. Jadi kesimpulannya handphone realme c20 ini benar-benar lufa fin ya. Nah di kali ini saya akan berbagi trik cara membobol handphone realme c20 tanpa menggunakan vc ya. Pertama kita matikan handphone. Jika sudah keadaan mati. Kita akan menekan tombol volume power dan volume bawah secara bersamaan ya. Nah seperti ini. Kita tetap tahan tombol volume bawah. Nah di fojok kiri ada tulisan recovery mode ya. Kita akan pilih klik di bagian recovery mode. Kemudian kita akan pilih English. Kita pilih web data. Nah seperti ini ya. Di sini dia ada tulisan flash enter verifikasi kode. Di sini dia menampilkan kode rahasia ya. Flash enter verifikasi kode 4507. Nah kemudian kita akan memasukkan kode 4507-nya ya. Kita coba klik 4507. Kemudian kita pilih format data ya. Nah kita klik warna merah tulisan format. Alhamdulillah hirobilalamin. Handphone realme c20 ini berhasil di web data ya. Tanpa menggunakan laptop. Tanpa menggunakan dongle. 100% menggunakan kode rahasia. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami kasus handphone lupa fin atau lupa vola. Beginilah caranya ya. Ini tanpa kita bawa ke konter. Tanpa kita membawa ke jasa service center pun. Ini berhasil ya. Kita tunggu saja proses botinya lumayan lama ya. Namun video ini tidak akan saya percepat ya. Biar kita tidak dikatakan berdusta. Nah jadi beginilah teman-teman. Apabila kita sudah memiliki ilmu. Ilmu itu setitik debu di atas awan ya. Kalau bagi yang sudah memiliki. Tapi bagi orang yang belum memiliki. Ilmu itu bagaikan menghadapkan gunung dan lautan. Itulah sukarnya ilmu. Biasanya jika kita sudah melakukan web data factory reset. Maka handphone ini akan meminta akun google ya. Jadi buat teman-teman sebelum kita melakukan web data factory reset. Ini data-data semuanya akan terhapus ya. Jadi seperti kita beli baru lagi. Jadi buat teman-teman yang mau membuka vola atau membuka feed. Alangkah baiknya fikir-fikir terlebih dahulu ya. Karena metode ini akan menghapus semua data yang ada di font shell yang terkunci fin atau terkunci vola. Ini prosesnya lumayan lama ya. Tunggu saja prosesnya sampai berhasil. Alhamdulillahirrohbilalamin. Handphone ini sudah kembali normal ya. Setelah itu kita masuk ke panggilan darurat. Di sini saya akan membaiki fast VRV-nya ya. Dengan mengklik bintang Fagar 813. 3. Ini kode untuk membobol bypass PRV-nya ya. Kita pilih yes. Alhamdulillahirrohbilalamin. Handphone Android ini sudah terbasmi dari fin-nya. Dan terbasmi juga dari kekunci akun google-nya. Jika sudah tampilan seperti ini. Biasanya setelah kita melakukan web data factory reset atau membaiki fast VRV akun google. Di sini akan meminta bahasa inggris atau bahasa cina ya. Sekalian kita akan merubah bahasa inggris menjadi bahasa indonesia ya. Masuk ke pengaturan. Kemudian kita arahkan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!